Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan belajar bagaimana cara Menggunakan kamera Dengan setting manual Oke Tanpa lama-lama sebelum kita bahas Intro dulu Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung saja kita bahas Disini kita akan bahas segitiga exposure Yang dimana segitiga exposure itu ada Tiga hal yang saling berkaitan Yang pertama speed Yang kedua diafragma dan yang ketiga ISO Oke Di video ini Agar tidak panjang-panjang kita akan membahas Soal speed Jadi speed ini ada disini 1 per 15 Nah ini Cara merubahnya ada disini Ada gear disini Ya ini untuk Canon Nanti akan kita Jelaskan untuk kamera-kamera lain Ada Lumix Ada Fuji Ada Sony Berbeda-beda tempat Tapi Aslinya sama Oke Disini kita akan bahas Canon Kalau Canon disini pasti ada keretekannya Atau gearnya disini Ya untuk setting Speednya tinggal diputar aja Nah akan berubah Jika speednya itu Semakin rendah 1 per 4 gini Maka jepretnya Maka akan semakin lama Saya rendahkan Semakin lama Oke Jika speednya Semakin tinggi Maka gearnya semakin cepat Oke Kegunaannya untuk apa Jadi kegunaannya untuk speed yang tinggi Untuk mendapatkan gambar-gambar yang cepat Kayak Motor GP Kayak Action-action Spot Itu membutuhkan speed yang tinggi Kalau kita Pakai speed yang tinggi Ketika ada gerakan cepat Contohnya seperti ini Maka masih dapat Masih kita dapat Gambarnya Saya ulangi lagi Ada gerak Maka masih dapat Gambarnya Tapi agak ngeblur Kalau teman-teman mau yang aman Pakai di atas Di seribu Angka seribu ini Teman-teman pasti aman Kita coba Kita gerakkan tangannya Nah Tangan saya masih aman Nggak ngeblur Oke Jika teman-teman pakai Yang speed rendah Maka ketika Teman-teman gerak Maka akan Akan ngeblur Nah tangannya Nggak kelihatan Ngeblur ya Nah seperti itu Jika teman-teman Membutuhkan untuk Nembak atau motor Sesuatu yang Gerakannya cepat Teman-teman pakai Speed yang tinggi Oke Oke Kemudian Semakin rendah Speednya Maka cahayanya Yang didapat Akan semakin banyak Maka cahayanya Semakin Terang Jelas ya Jika semakin Cepat Pengambilan gambarnya Speednya ini Semakin cepat Maka Penangkapan cahayanya Semakin sedikit Maka hasilnya Semakin gelak Oke Jelas ya Terus gimana Kalau kita Kepingin Kepingin Cahayanya terang Kemudian kita Speednya Kepingin tinggi Gimana caranya Kita bantu Lewat Diafragma Dan ISO Ketika Diafragmanya Kecil Maka Semakin Cerah Ya Diafragma Besar Semakin gelap Jadi Teman-teman Kalau mau Pakai Speed ini Teman-teman Harus Kombinasikan Dengan Diafragma Dan ISO Oke Teman-teman Itu saja Dari saya Kalau ada Yang ditanyakan Silahkan Tulis di kolom Komentar Jangan lupa Subscribe Comment Dan Like Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax